Polda Metro Jaya Didampingi kuasa hukumnya dan forum koordinasi Hindu Bali Mereka datang dengan membawa barang bukti berupa rekaman video Dan juga surat pernyataan permohonan maaf dari Desak Made Darmawati Untuk melengkapi laporan kekepolisian Terlepas dari yang bersangkutan telah menyatakan permohonan maafnya Komang Priambada mengatakan proses hukum akan tetap berjalan Ia berharap dengan adanya laporan ini proses hukum bisa berjalan dengan adil Dan transparan agar tidak terjadi lagi kasus yang sama di kemudian hari Hari ini kami dari masyarakat umum Hindu sebenarnya Dan kebetulan kami wakili sendiri dari bilakan karifan Hindu semusantara Melaporkan pelecehan agama Hindu yang dilakukan oleh Saudari Desak Made Darmawati Memang tentu sebagai umat beragama permohonan maaf beliau sebagai pelaku kita harus terima Dan itu tentu kita sudah diwakili oleh THDI dan juga Pak Dirjen sendiri Itu kita apresiasi gerakan cepat THDI dan juga Dirjen untuk menerima beliau mohon maaf Namun yang namanya proses hukum tidak menghilangkan pelanggaran atas yang terjadi Atau penghinaan yang terjadi Apa harapan kami? Sempunan Hindu dan Nusantara harapan kita adalah terjadinya penegakan hukum atau suplemasi hukum Ya Pak Surianom, suplemasi hukum yang bisa menjadi presiden baik nantinya Atas hal-hal yang akan mungkin saja direncanakan oleh orang lain sehingga tidak terjadi Hal senada juga dikemukakan perwakilan dari Forum Koordinasi Hindu Bali, Surya Anom Yang juga turut mendampingi dalam pelaporan tersebut Menurutnya apa yang dilakukan oleh umat Hindu terkait video penistaan agama yang dilakukan Desa Madi Darmawati Merupakan upaya penegakan supremasi hukum Ia pun akan mendukung sepenuhnya segala upaya hukum yang akan dilakukan oleh masyarakat Hindu Ini dari Forum Koordinasi Hindu Bali, jadi memang khusus datang ke sini untuk meninah lagi Sebenarnya intinya adalah kami ingin menegakkan supremasi hukum, itu saja intinya Jadi bukan ada rasa benci, rasa marah, dan lain sebagainya Apalagi dari pihak BADI sudah menerima perminta maaf dari pelaku Tapi supremasi hukum ini jangan sampai terlecehkan oleh sesuatu perbuatan Yang mana mungkin ada baking atau apa Nah ini yang kita ingin tekankan di sini Dalam kasus ini Desa Madi Darmawati dilaporkan atas pasal 156A huruf H KUHP tentang penodaan agama Dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara Kuasa hukum pelapor Ketut Sregik menyebutkan jika kasus yang saat ini setengah dilaporkan oleh kliennya Memiliki indikasi yang sangat kuat yang mengarah pada tindakan-tindak pidana penodaan agama Sehingga ia yakin kasus ini akan segera ditindak lanjuti Pasal yang kami laporkan itu adalah 156A huruf H Yaitu tentang barang siapa di muka umum dengan sengaja mengeluarkan perasaan Atau melakukan perbuatan penyalahgunaan atau penodaan agama yang dianut di Indonesia Ini ancaman hukumannya ini cukup bisa ditahan sebenarnya ini Nanti kalau memang sudah dilakukan proses penyidikan yaitu 5 tahun Kalau tindak pidananya ini kan menurut kami ini sudah ya satu tindak pidana Indikasinya kuat sekali melakukan tindak pidana penodaan agama Dari Jakarta, Juli Suwarta dan Ketus Madiasu melaporkan